Orang tua bayi Deborah sambangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang untuk mengadukan dugaan pelanggaran dalam penanganan bayi Deborah yang tengah ada terdapat dugaan penelantaran oleh pihak rumah sakit swasta di Kalidris, Jakarta Barat yang berujung kepada meninggalnya bayi Deborah. Orang tua bayi Tiara Deborah Simanjorang, yakni Rudianto Simanjorang dan Heni Silalahi sambangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengadukan kasus dugaan diskriminasi pelayanan rumah sakit mitra keluarga Kalidris, Jakarta Barat pada Senin 11 September kemarin. Kuse mengadukan sejumlah dugaan diskriminasi yang menipa bayi Deborah yang berujung pada meninggalnya bayi Deborah, orang tua korban yang didampingi pegiat media sosial Bigardo Sinaga sampaikan sejumlah kronologis terkait penanganan putri dari Heni Silalahi ini saat dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga Kalidris, Jakarta Barat. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPAI Jakarta Pusat ini, orang tua bayi Tiara Deborah Simanjorang menyampaikan kekecewaannya terkait pelayanan rumah sakit mitra keluarga Kalidris yang dianggap tidak mau memasukkan Deborah ke Pediatric Intensive Care Unit atau PICU seperti saran dokter. Menurut Heni, pihak rumah sakit menolak lantaran uang muka yang diberikan tidaklah cukup. Meski orang tua bayi berusia 4 bulan itu berjanji akan melunasi saat siang harinya, namun pihak rumah sakit tetap menolak. Dan Deborah pun akhirnya meninggal dunia sebelum dipindahkan ke rumah sakit yang menerima layanan BPJS. Ada gangguan pernafasan, jadi kita harus masukkan adik, adik bayinya ke ruang PICU. Saya bilang, oh iya dok silahkan. Awalnya NICU dia bilang. Oh iya dok silahkan, saya bilang gitu. Ketika di dokter yang ngecek, oh ini udah 4 bulan ya bu, ya iya. Ya kita masukin ke PICU ya. Oke silahkan, silahkan dok, saya bilang. Mana yang terbaik aja, saya bilang gitu. Tapi kita gak terima BPJS, oke gak apa-apa, gak masalah. Silahkan masukkan, saya pakai tunai, saya bilang gitu. Oh biaya berapa, saya bilang. Oh biaya, tanyakan ke admin. Jadi suami saya ke admin, mau daftar anak saya masuk PICU, adminnya bilang, pakai asuransi apa tunai? Suami saya bilang, ini ada BPJS. Oh BPJS kita belum terima. Saya mengambil duit di ATM itu, sebesar 5 juta. Setelah mengambil duitnya, saya ke meja kasir, itu meja admin. Saya hitung itu duit di meja admin, saya kasih sama petugas adminnya. Petugas admin itu juga menghitung kembali itu duit. Setelah dihitungnya, petugas adminnya bilang, duitnya saya pegang dulu Pak ya, saya tanya dulu akasan saya. Bapak, kembali aja IGD. Kalau kembali di diri, tidak berapa-berapa dipanggil. Ternyata dengan duit 5 juta itu, DP itu, anak saya tidak bisa masuk ruang PICU. Saya mohon, mbak, tolonglah mbak. Kalau kekurangnya nanti, siang, akan saya lunas yang saya bayar. Yang penting anak saya masuk ruang PICU dulu. Karena yang perlu ditangani anak saya di PICU itu perlu ditangani. Tidak bisa mbak, itu sudah kebijakan dari rumah sakit. Di akhir siaran persnya, Henny Silalahi juga menyampaikan harapannya agar musibah yang menimpa dirinya dengan meninggalnya bayi Deborah tidak menimpa anak-anak lainnya karena terkendala persoalan biaya hingga dugaan diskriminasi yang menimpanya. Supaya tidak ada anak-anak yang lain mengalami hal seperti anak saya gitu kan. Lembaga yang menangani itu kan komisi KPAI ya. Saya berharap anak-anak ini memiliki hak-haknya itu tidak didiskriminasiin gitu loh mas. Saya rasa saya di tempat yang tepat gitu loh. Tim TV mau memberitakan dari Jakarta. Kami berjanji esok akan bertemu.